Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya akan bahas aplikasi ya mungkin bisa dikatakan penghasil uang tapi lebih tepatnya ini aplikasi yang menawarkan dropshipper 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 atau reseller online gitu teman-teman ada yang komentar di video saya yang membahas aplikasi lain tepatnya aplikasi konser payment ada yang komentar dari akun Romawi ya Romawi Bang toba review aplikasi Hakol Hakul Mall eh Hakul Mall ini ya Hakul Mall karena sudah banyak menipu nah disini saya balas ya untuk akun Romawi saya sudah balas dan eh apa ya saya cek di YouTube itu review biasanya kan di YouTube banyak gitu ya yang sudah mereview biasanya nah tapi enggak ada teman-teman jarang saya temukan hanya satu video gitu ya dan video tersebut di re-upload oleh beberapa channel lain gitu nah saya bertanya-tanya gitu hehehe saya bertanya-tanya teman-teman mungkin saja karena saya enggak rame di YouTube kan ini modusnya dropship ada kata kunci tersendiri untuk pencarian di YouTube maupun di Google saya pikir ini enggak dilabeli aplikasi penghasil uang ya maksudnya yang bahas aplikasi ini mungkin ada banyak tapi judulnya bukan penghasil uang karena ini lebih spesifiknya ke bisnis online jualan yaitu menawarkan info apa reseller atau dropshipper Oke jasa dropshipper lah kayak gitu aplikasi dropshipper atau reseller online nah dari keterangan ini saya telusuri teman-temannya saya telusuri ternyata ada di Playstore Oke ternyata ada di Playstore teman-temannya dengan kata kunci hakul moa yang ini ya yang ini dari developer leung yuen yan Oke nama developernya kayak nama mandarin di sini oke dan menurut saya ini sudah banyak yang download sekitar 5000 user atau 5000 pengguna yang sudah menggunakan aplikasi ini gitu kita cek dulu disini rilisnya teman-temannya yang untuk keterangan aplikasinya seperti ini Hakua sebuah platform awal yang lebih keren katanya para pedagang tidak perlu mengetahui kemampuan pemrograman nah intinya ini modusnya eh dropshipper Oke dropship atau reseller Oh ya jualan online lah teman-temannya jualan online modusnya aplikasi jualan online lah gitu kita bisa jadi dropshipper disini tapi banyak di YouTube ya nggak banyak juga sebetulnya seperti tadi yang saya katakan itu aplikasi ini ternyata penipuan gitu oke di sini rilisnya ini ya temen-temen bisa lihat yang dibawah 4 Juli 2022 Wow udah lama juga ini ya beberapa bulan yang lalu dan di update Agustus ya kalau aplikasi ini dinyatakan sudah banyak menipu seperti tadi yang komentar di channel saya tapi aplikasinya masih ada di Playstore berarti aplikasi ini masih aktif Oke dan bahayanya kalau orang awam yang enggak tahu bahwa aplikasi ini penipuan mereka akan menjadi korban selanjutnya gitu dari logonya ini mirip e-commerce yang orange itu ya yang tulisannya S di sini ya tapi ini ha nah di dalamnya hal ini sepintas ya ya seperti aplikasi e-commerce seperti aplikasi dropship ya banyak kan aplikasi dropship juga Nah jadi di video kali ini saya mau bahas ini sekaligus mau ngasih saran gitu serta solusi untuk yang khususnya yang jadi korban aplikasi ini terus untuk yang orang awam yang sedang mencari informasi tentang aplikasi reseller dan dropshipper yang bisa dikatakan terpercaya itu yang seperti apa gitu Nah kita lihat ulasannya di sini memang kelihatan bagus 4,6 tapi coba lihat yang ngasih bintang 4 bintang 5 itu nama akunnya ini ini enggak meyakinkan ini mereka-mereka saja yang bikin akun Oke nah misalnya seperti ini ya nih buat saja mereka sendiri yang menilai bagus aplikasi ini tapi kita cek rating dan ulasan ini semuanya teman-teman Hai ada bintang 1 bintang 2 bintang 3 sampai bintang 5 kan Nah misal saya cek yang bintang 1 kalau bintang 4 bintang 5 khususnya yang seperti ini ini ya dari nama-nama akun saja ini akun buat temen-temen ya akun buat mereka menilai sendiri aplikasi yang mereka buat supaya meyakinkan orang lain kita lihat yang bintang 1 Oke di sini ada akun dari every ya ini ya mohon maaf nih saya review nih ulasannya sejenis kem di sini keterangani sejenis kem yang merasakan seolah jadi dropship padahal yang dikutar uang kita juga ya mekanisme nya seperti money game ponzi teman-temannya investasi bodong setiap hari ada order yang harus dibayar pembeli dirahasiakan dan pembelinya itu dirahasiakan gitu ya kita bisa menjadi seorang dropshipper di aplikasi Hakul mall ini tentunya dengan deposit nanti kalau ada yang membeli produknya jadi sistemnya apa ya sistem dropship yang nalangin dulu gitu nalangin dulu untuk penjualan produknya dropship yang yang pakai modal lah gitu ya meskipun banyak di luar sana yang sistem dropship seperti itu ya bagus juga banyak gitu ya tapi untuk Hakul mall ini jelas intinya niatnya mau nipu dengan merahasiakan Oke si pembelinya dirahasiakan Nah gitu temen-temen ya terus di sini ternyata ada afiliatornya Oke biasanya afiliator adalah orang yang yang bertanggung jawab karena mereka juga yang menyebarkan aplikasinya korban penipuan aplikasi Hakul mall tidak mungkin tahu Hakul mall aplikasi Hakul mall kalau tidak ada yang ngasih informasi gitu itu biasanya kerjaan afiliator Nah di sini afiliatornya ya cuma care kalau toko masih aktif jadi gini kalau ada pesenan gitu kan kita nggak bayar nanti di suspensi toko kita di aplikasi Hakul mall ini atau website Hakul mall ini nggak fair gitu ya sedangkan ketika deposit kita nalangin orang misal beli beli baju nyalangin orang ini kita beli kita sebagai dropshipper disini nyalangin beli baju Nah kalau pesanannya sudah nyampe otomatis dong uang modal yang dipakai nalangin harus masuk dan ternyata tidak masuk teman-teman menurut informasi yang saya dapatkan gitu terus disini ada lagi jangan mau buka toko disini pesanan lama konfirmasinya bukan seperti ini jadi seolah-olah ada yang membeli kita nalangin dulu dan ketika nyampe nya nggak jelas udah sampai enggak itu produknya kalau udah nyampe kayak sistem shopee lah di shopee kan kita sebagai penjual ketika barangnya sampai itu kan ada waktu lah beberapa hari lalu uangnya masuk uang dari penjualnya gitu nah di aplikasi Hakul mall ini seperti ini ulasannya teman-teman jelek banget nah ini ada yang kasih ulasan yang lebih spesifik lagi nih perhatian penting aplikasi ini adalah aplikasi penipuan dengan cara setelah kita terdaftar sebagai pemilik toko ataupun membuka toko di Hakul yang aku itu Hakul mall tiap hari akan banyak pembeli semakin hari pembeli akan semakin banyak kita setiap hari akan diminta transfer uang untuk proses pembayaran barang setelah barang diproses dikirim kita akan menerima bayaran yaitu masuk ke dompet akun kita tapi tidak bisa kita transfer ke rekening bank kita ini info valid saya sendiri korbannya jadi dia sendiri korbannya ini lebih jujur teman-teman yang bintang seperti ini ya dibanding yang ulasan bintang 5 yang namanya itu buat semua robot semua gitu yang bintang 5 yang kasih ulasan bagus itu jadi ya seperti yang tadi saya katakan ini modusnya dropship dropship yang yang pakai modal kita sebagai dropship kalau ada pesanan mungkin mungkin produknya disediakan seolah-olah kita bikin bisa bikin toko di Hakul mall ini otomatis kita kalau bikin toko misal kita bikin toko misal produknya nanti disediakan kalau misalkan ada yang membeli kita harus siap nalangin produknya dibeli dulu sama kita lalu dikirim ke pembelinya dan tadi pembelinya itu rahasia pembelinya itu dirahasiakan nah disitu saja sudah 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 ganjil gitu ya sudah enggak logis ya e-commerce mau itu aplikasi dropship reseller atau apapun itu jualan online si pembeli kita sebagai yang punya toko pasti tahu alamat si pembeli gitu nah disini juga masih banyak lagi sebetulnya teman-teman ya masih banyak lagi lalu saya cek di sini ke website-nya teman-teman website-nya seperti ini Oke kita tunggu sebentar nah disini tidak ada keterangan amannya jadi ini websitenya pun tidak aman nah tampilan websitenya seperti ini online shopping saya kira ini aplikasi penghasil uang yang modusnya pesanan fiktif gitu tapi setelah saya cek ke dalam maksud ke dalam itu dari berbagai informasi termasuk tadi ulasan di Playstore dan saya lihat beberapa akun YouTube yang membahas aplikasi ini yang mengatakan penipuan aplikasi ini ternyata modusnya dropship ya ini bahaya soalnya banyak sekali orang-orang di luaran China yang ya bisa dikatakan baru belajar jualan online dropship kayak gitu kena tipu kasihan nah disini tidak perlu stok ya tidak perlu stok online setara tidak perlu stok penempatan produk tanpa batas dapatkan perbedaannya dapatkan komisi untuk undangan nah jadi ini afiliatornya dapat komisi undangan ya meskipun aplikasi reseller lain reseller dropshipper yang lain pun ada undangannya gitu ada kode referral tapi ya intinya kalau ada yang beli kalau yang terpercaya gitu yang beneran aplikasi reseller dropshipper itu nama pembelinya pasti diketahui sama rumah kita terus uangnya pasti nyampe gitu terus disini saya cari lagi di Scroll kebawah ternyata disini teman-teman alamatnya itu di Singapura Oke di Mariana Bay yang enggak tahu ini bener atau enggak gitu ya yang jelas di keterangannya di Mariana Bay Singapura akul mall ini nah saran saya teman-temannya untuk yang kena tipu laporkan saja supaya website ini di blokir sama Kominfo ya di blokir sama Kominfo lalu ya yang menjadi korban laporkan saja belum perlu langsung ke baris krim gitu supaya apa supaya meminimalisasi korban selanjutnya karena aplikasi ini websitenya masih aktif dan di Playstore pun ada gitu ya masih ada di Playstore Oke jadi gini teman-teman ini edukasi juga informasi bahwa tidak semua aplikasi yang ada di Playstore itu aman kenapa karena Playstore bukanlah regulator lembaga pemerintah lah gitu Playstore itu bukan lembaga pemerintah kalau ini jualan mungkin harus terdaftar di kemendag itu Kementerian Perdagangan ataupun di OJK gitu teman-teman tapi Playstore itu bukan seperti OJK bukan seperti kemendag bukan bukan seperti Kominfo bukan seperti Bepinti Playstore hanyalah toko aplikasi jangankan aplikasi penipuan yang seperti ini investasi bodong pun banyak di Playstore itu membuktikan bahwa Playstore itu hanyalah toko aplikasi kalian bikin aplikasi kayak Hakul mall dan mendaftarkan aplikasi kalian ke Playstore itu bisa asal punya akun Google developer gitu jadi untuk teman-teman yang nyari setahu saya nih ya saya bantu carikan nih untuk yang aplikasi reseller gitu ya setahu saya ada beberapa aplikasi reseller online atau dropshipper online yang sudah terpercaya tahu saya misal yang pertama itu ada ephemous Oke sudah banyak membernya dan sudah didownload satu juta Kenapa teman-teman enggak pilih seperti ini bahkan di ephemous setahu saya bisa tanpa modal gitu ya terus ada yang namanya seleri ya ini bisa tanpa modal kita enggak nalangin dulu gitu kita jualan produknya ada share di Facebook dimana bebas kita menjual produknya berjualannya kalau ada pesanan biasanya bisa langsung COD dan uang COD nanti masuk ke saldo kita di aplikasi reseller ini gitu ini saya enggak promosi teman-teman lihat sendiri saya tidak menginstall aplikasinya Oke tapi ini berdasarkan yang saya tahu aplikasi reseller atau dropshipper yang bisa dikatakan aman lah karena enggak perlu deposit dulu gitu terus ada lagi demanda teman-teman contoh ini demanda ini juga pernah saya pakai saya sampai pernah pakai ini dan saya menghasilkan jutaan dari demanda ini videonya sudah pernah saya review aplikasinya sudah pernah saya review videonya ada di channel saya ini tanpa modal ini juga teman-teman ya bahkan bisa COD meskipun tanpa modal misal kita seperti tadi yang saya katakan ya misal ada di produk ini kan banyak sekali produk banyak sekali toko ya kita nggak perlu bikin toko disini kita sebagai reseller dan reseller dan dropshipper itu beda-beda tipis ya kita ambil produk yang ada di aplikasi ini yang ada di aplikasi ini lalu kita share gambarnya ke Facebook kita jualan intinya seperti itu kita jualan dan bisa cowok deh misal ada yang membeli dari Facebook misal beli sepatu misalnya kita pesankan di aplikasi ini teman-teman aplikasi demanda ini dikirim COD misal dikirim ke Palembang misal setelah nyampe produknya uang deh uang cowok deh masuk ke saldo kita sebagai reseller atau dropshipper ya dan saldo keuntungan gitu saldo keuntungan misal harga sepatu Rp50.000 kita jual Rp70.000 berarti kita untung Rp20.000 kan nah yang Rp20.000 nya masuk yang Rp50.000 yang punya masuk ke yang punya produk kayak gitulah terus apalagi ya masih banyak sebetulnya teman-teman misal setahu saya ini ya aplikasi-aplikasi reseller itu misal yang yang ini teman-teman ya terus banyak sebetulnya teman-temannya yang tanpa modal intinya lah tanpa modal eh aplikasi reseller atau dropshipper online tanpa modal jadi kita enggak perlu deposit apalagi tuh ya Kalaupun mau yang deposit dulu itu teman-teman harus pastikan ya harus pastikan si penyedianya si aplikasinya itu atau websitenya itu aman nggak jelas nggak perusahaannya kalau bisa perusahaannya yang ada di Indonesia kalau ada apa-apa kita bisa kejar gitu teman-teman ya Jadi ini informasi yang sangat bermanfaat dari komentar yang berkomentar di video saya di channel saya ya jadi saya bisa bikin konten sekaligus ngasih informasi ya di sana di sini dan ya supaya orang awam biasanya ini ibu-ibu gitu kan yang pengen coba-coba jualan gitu Nah itulah bahaya ya teman-temannya bahayanya kalau kita sembarangan gitu oke terima kasih yang sudah mampir silahkan share video ini semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video saya ini jangan sampai kalau yang sudah kena tipu ya di aplikasi seperti ini yang modus dropship padahal kayak money game aja masa iya dropship pembelinya di sembunyikan gitu kan enggak logis itu itu jadikan pelajaran teman-temannya jangan sampai terulang lagi harus teliti biasanya aplikasi reseller atau dropshipper yang bagus itu banyak direview oleh youtuber-youtuber yang berkualitas juga gitu ya yang yang youtuber-youtuber yang yang gede lah youtuber gede biasanya suka mereview ada yang khususkan banyak youtuber yang khusus mereview aplikasi reseller dropshipper seperti itu teman-teman Nah jadi seperti itu kalau ada yang baru-baru dan enggak terpercaya yang lebih baik jangan ditambah lagi sekarang aplikasi reseller dan dropshipper pun banyak yang tanpa modal kita bisa jualan tanpa perlu sok tanpa perlu eh deposit di awal banyak seperti tadi seleri demanda bahkan evermos terus petin dan masih banyak sebetulnya teman-temannya gitu eh terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh